Bursa transfer klub-klub Eropa segera ditutup pada akhir Agustus 2021 ini, setelah Lionel Messi memberi kejutan pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain, PSG, pada pertengahan Agustus lalu, kini bakal ada kejutan dalam bursa transfer pemain musim panas ini. Cristiano Ronaldo diyakini akan mengikuti jejak Lionel Messi, yakni pindah klub pada musim ini, Juventus yang kini menjadi klub Ronaldo, dikabarkan siap melepas penyerang asal Portugal pada detik-detik bursa transfer pemain di Eropa ditutup, Cristiano Ronaldo dikabarkan bakal segera bergabung ke salah satu tim Liga Inggris, Manchester City. Sebelumnya, Ronaldo dikaitkan dua klub yang akan menjadi berminat akan jasa ex-penyerang Real Madrid dan Manchester United tersebut, selain Manchester City, Ronaldo sempat dikaitkan dengan kepergiannya ke PSG guna bergabung satu tim bersama Lionel Messi. Ronaldo bisa jadi pengganti Kylian Mbappe yang kabarnya enggan memperpanjang kontrak dan santer dikaitkan dengan Real Madrid, sementara itu, Manchester City berniat menjadikan Ronaldo sebagai alternatif setelah Harry Kane memutuskan bertahan di Tottenham Hotspur. Apabila mengacu pada laporan yang beredar dalam beberapa jam belakangan, PSG bisa dicoret dari daftar, sebab, Nasser Al-Helaifi selaku presiden PSG telah berbicara dan menegaskan bahwa pihaknya bahkan tidak pernah berdiskusi untuk mendatangkan Ronaldo. Merekrut Cristiano Ronaldo bahkan bukan sebuah diskusi, demikian pernyataan Nasser Al-Helaifi sebagaimana tertulis dalam laporan Fabrizio Romano, Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021, dini hari, sehingga calon terkuat pelabuhan baru Cristiano Ronaldo kini menyisakan Manchester City. Pakar transfer, Fabrizio Romano melaporkan Manchester City sudah bersiap untuk melayangkan tawaran resmi kepada Juventus, Selanjutnya, Juventus pun sedang menunggu tawaran resmi dari Manchester City yang diperkirakan tiba dalam beberapa jam ke depan. Sementara itu, Jorge Mendes selaku agen Ronaldo disebut tengah membahas kontrak sang pemain dengan Manchester City. Juventus sedang menunggu tawaran resmi dari Manchester City yang akan tiba dalam beberapa jam ke depan untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin, tulis Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya, Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021. Cristiano Ronaldo ingin pergi dan dia tidak akan tersedia untuk pertandingan berikutnya. Mendes kini sedang membahas kontrak Ronaldo dengan Manchester City, demikian laporan Fabrizio Romano. Adanya laporan tersebut membuat semua dugaan terkait pelabuhan baru Ronaldo mengarah ke Manchester City. Adapun kota Manchester, markas Manchester City, tidaklah asing bagi Cristiano Ronaldo mengingat dirinya pernah berlabuh ke kota tersebut pada 2003, 18 tahun silam. Jika benar-benar berlabuh ke Manchester City, dia akan merasakan nuansa lain. Sebab, saat kali pertama berlabuh ke kota Manchester pada 18 tahun silam, Ronaldo datang untuk Manchester United, klub yang dikenal memiliki nuansa serba merah. Sedangkan Manchester City memiliki nuansa yang sangat kontras dengan Manchester United, yakni biru langit. Selain warna, Ronaldo harus bersiap merasakan hal berbeda lainnya. Dia bakal datang ke Stadion Old Trafford, markas Manchester United, dengan mengenakan seragam Manchester City. Ronaldo sejatinya pernah beberapa kali melawat ke Stadion Old Trafford dengan mengenakan seragam klub lain, yakni saat membela Real Madrid dan Juventus. Namun, datang ke Old Trafford dengan mengenakan seragam Manchester City akan terasa sangat berbeda mengingat rivalitas sekota yang terjalin antara kedua klub. Terlebih lagi, Ronaldo memiliki sejarah panjang dan sudah dianggap sebagai legenda bersama setan merah, julukan Manchester United. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.